Beberapa waktu lalu, Ayu Ting Ting mengunggah foto kebersamaannya bersama sang anak, Bilkis Kumairah Razak, dan Eko Patrio. Dalam kolom komentarnya, Eko menulis, kalimat yang menjadi pusat perhatian warganet. Lutuna Balkis dijodohin deh sama anakku at Cana Faro Patrio, tulis akun at Eko Patrio Super beberapa waktu lalu. Ditemui usai mengisi sebuah acara, Eko Patrio. Iyo menjelaskan alasan mengapa ia berniat menjodohkan anaknya dengan Bilkis Kumairah Razak jika beranjak dewasa nanti. Jawaban Eko Patrio pun sangat sederhana. Hahaha, ya kan saya lihat Bilkis anaknya lucu, mengembirakan. Ya sudah saya becandain aja. Yuk, besok-besok anak kita udah gede kita jodohin aja. Terus kata Ayu, Alhamdulillah, amin. Ujar Eko Patrio di kawasan Kapten Tendean, Jakarta Selatan, Senin, 28 Agustus tahun 2017. Keluarga Eko Patrio dan Ayu Ting Ting pun sudah mengenal dan memiliki hubungan yang dekat satu sama lain. Dua keluarga ini juga sudah sempat bertemu. Udah, bertemu, waktu di Mekah, umrah bareng. Bilkis diajak. Anak saya diajak. Ketemu, makan bareng. Lagi ulang tahun kalau enggak salah Bilkis waktu itu saya undang makan di hotel, terus bareng-bareng, ujarnya. Namun, sekali lagi ia menegaskan bahwa perjodohan dengan anak Ayu Ting Ting hanya bersifat candaan. Ya masih anak-anak, just kidding itu, masih becanda-becanda, ungkap anggota DPR RI tersebut. Terima kasih telah menonton!